Ih, Sinces kemana sih? Kok gak ada? Cess? Cess? Wah, gawat nih. Cess? Hoi! Ngapain? Mau nyobain gak? Mau dong. Enak banget tamburannya Edun. Masa gak ditawarin? Hmm, Sinces mah gimana sih? Enak. Enak banget. Hmm. Kang? Eh, Endo! Kombolnya gak pancam. Mau makan yang lainnya gak Mas? Mau. Bentar aku sedikit ya. Yuhuu, balik lagi di Bikin Lapar. Sore ini kita mau makan yang anget-anget dan enak pastinya. Ada mie godok jawa, ayam merica-rica, dan juga tumis kangkung yang pastinya tradisional tapi ngeenak banget di hati. Kita bikin mie godok jawa, oseng-oseng dulu bawang putih sampai harum, tambahkan air, saus tiram, dan bubuk lengkap. Masukkan sayur kol, sawi, daun bawang, serta irisan ayam dan baso. Jangan lupa tambahkan telur, aduk-aduk sampai rata. Terus kita plating dan landingkan mie godoknya di atas mangkok seperti ini. Tambahkan irisan tomat yang segar dan taburan bawang goreng yang garing abis. Nah sekarang bikin ayam goreng berselimutkan sambal merah ya, alias sambal rica-rica. Kita mandiin dulu ayamnya di minyak yang panas. Sambil nunggu mateng, kita oseng-oseng dulu nih sambal rica-ricanya. Tambahkan bumbu pelengkap. Terus kasih irisan tomat dan daun kemangi. Aduk-aduk lagi sampai wanginya menusuk hidung ya guys. Kalau udah masukin deh ayam gorengnya. Aduk-aduk lagi sampai rica-ricanya meretap dengan sempurna ke ayam. Lanjut, kita plating guys. Susun ayam gorengnya di piring yang udah disediain tadi guys. Wah, Mas Dimas. Sugeng rawun, Che. Sugeng rawun, Mas Dimas. Apa kata? Baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mas Dimas, disini ada mie godoknya loh. Mie godok dari mana? Ini dari Jogja. Cobain kuahnya dulu ya. Iya boleh, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerr. Gerr banget. Oh enak, 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 enak. Guri banget. Mie gorengnya gurih ya. Iya dan rasa ayamnya berasa banget. Nih. Cobain ya, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ini mie nya. Bakso sama telur sama ayamnya tuh bener-bener kayak kecampur banget ya. Iya, jadi dia bener-bener bikin kita tuh jadi kayak ngerasa lagi di Jogja banget. Tensur mie nya aku suka banget lembut. Dan ayamnya tuh suiranya banyak juga nih guys. Tapi aku mau pakai sambal ya. Biar makin end dulu mie godoknya. Kita aduk-aduk dulu ya. Biar makin endol. Soko mangga ya. Kui-kui guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Dimas, ini kenapa sih dibilang Bami Jawa? Kan Bami banyak. Karena ini namanya Bami Jawa itu berasal dari daerah Jawa Tengah. Oh gitu. Dan dia tuh bener-bener tradisional banget. Karena mereka tuh sebetulnya seneng banget nyampur. Telur masuk. Mie masuk. Sayur. Sayur masuk. Daging masuk. Terus. Wuk 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 wuk. Wuk gitu kan. Sawinya. Kita belobok lagi. Kita renikan ya. Wah enak banget nih. Oh my wow. Mie godok yang udah dicampurin sama sambal gini. Menghasilkan rasa yang sempurna banget nih guys. Wuih. Kuahnya gurih dan nikmat banget guys.